Bukan yang paling fituristik atau yang paling keren gitu ya Atau yang misalkan driver oriented Enggak Tapi disini Toyota Avanza ini main aman Ini di Hai guys, welcome back to CVT Indonesia Balik lagi bersama gue Jason Andrika Sharif Yes, dan hari ini disebelah kami Sudah ada sebuah Toyota Avanza Di tengah gumpuran para rivalnya Sebut saja Suzuki R3 Mitsubishi Expander Dan juga Hyundai Stargazer Toyota Avanza ini Tetap menjadi yang terlaris Di kelas LMPV Atau Low Multi Purpose Vehicle Menurut data Guy Kendo Secara wholesale, penjualan wholesale Di bulan Juli 2023 kemarin Toyota Avanza ini Berhasil mencatatkan angka Di 4.758 unit Yang membuat dia Menjadi LMPV terlaris Di Indonesia di bulan Juli 2023 kemarin Secara otomatis Membuat dia Menjadi mobil 5 mobil terlaris di Indonesia Dan for your information Selama ajang Gias 2023 kemarin Toyota Avanza dan juga kembarannya Toyota Veloz Berhasil mencatatkan SPK Sebanyak 1.213 unit Yang berarti dia merupakan Toyota terlaris Selama ajang Gias 2023 kemarin Wow luar biasa banget kan Hmm Dari penasaran Kenapa Toyota Avanza ini Masih diminati banget ya Sama masyarakat kita Oke sotop Baru-baru malama Langsung aja kita bahas Ini dia 5 alasan Kenapa Toyota Avanza Tetap menjadi LMPV Yang terlaris di Indonesia Oh iya Toyota Avanza yang ada di sebelah kami ini bukan Toyota Avanza biasa Ini Toyota Avanza yang spesial Karena sudah diprojekin oleh Auto Project Yang bikin mobil auto kerem Yes Oke so alasan pertama Kenapa Toyota Avanza ini Tetap diminati oleh masyarakat Indonesia Yaitu karena ini Logo Toyota Brand Toyota yang presence-nya ini Sudah kuat banget di Indonesia Sudah menjadi top of mind Setiap masyarakat Indonesia Baik dalam hal kredibilitasnya Reliability dari mobil-mobilnya Lalu kemudian juga after sales Dan juga result value-nya yang kuat ya Di tanah air Jadi setiap kali masyarakat atau konsumen Ingin membeli Toyota Itu sudah peace of mind bagi mereka Jadi kalau beli Toyota itu Udah lah anti ribet pokoknya Yang kedua yaitu eksteriornya Dan menurut kami Toyota Avanza ini Desain eksteriornya Ini lumayan ganteng ya Apalagi kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya Dan kalau kita bandingkan dengan para kompetitornya Desain eksterior dari Avanza terbaru ini Menurut kami agak unik Karena dia yang paling tidak terlihat sebuah LMPV Dia malah terlihat seperti wagon-like gitu ya Dia memiliki desain yang low-slung Kalau kita lihat dari samping Ya kalau kalian tambahin lowering kit gitu ya Lihat dari samping Ini bisa dibilang sebuah mobil wagon gitu Terlebih dari itu Desainnya ini juga menurut kami futuristik ya Dia tajam-tajam kayak gini gitu ya Dan modern gitu ya Apalagi di depan sini Dia juga memiliki desain grill yang cukup agresif ya Dia gede gitu ya Untuk grillnya Kalian bisa mendongkrak lagi tampilannya Dengan berbagai aksesoris dari Oto Project Kita mulai dari depan sini Ya disini juga disematkan dengan beberapa aksesoris Yang pertama yaitu pastinya disini ada List front grill ya Disini yang terpasang di Toyota Avanza ini Motifnya karbon Tapi kalian juga bisa memilih Untuk yang varian chrome-nya Lalu kemudian di depan sini Juga ada LED DRL ya Selain fungsinya sebagai DRL Dia juga berfungsi sebagai lampu sen Yang sudah sequential Wah nice banget ya disini Lalu kemudian juga Kesamping disini ada mirror cover Yang motifnya karbon Tapi disini juga ada varian chrome-nya Lalu seperti yang kalian lihat Disamping sini juga ada window liner Yang motifnya ini Dia chrome seperti ini ya Ini menambah lagi Kesan mewah lah ya dari Avanza Lalu kemudian juga disini ada Outer handle cover Ya yang motifnya karbon Tapi kalian juga bisa pilih Tiga motif Ya yang karbon Made black dan juga chrome Lalu kemudian juga ada handle cover disini Sama juga ya yang terpasang disini Motifnya karbon Tapi kalian juga punya pilihan lain Yaitu chrome dan juga made black Lalu kemudian disamping sini Juga sudah disematkan dengan Aksesoris Side skirt ya Dari Auto Project Ya disini menambah Kesan sporty lagi Dari Toyota Avanza ini Ya lalu kemudian kita lanjut ke belakang Ya disini pastinya juga sudah disematkan dengan Mart guard ya disini Ada mart guard di belakang sini Jadi ini fungsinya untuk melindungi Bodi mobil dari cipratan-cipratan air atau pasir Jadi mobil kalian tetap terjaga kebersihannya Oke lalu kemudian lanjut ke belakang disini Pastinya ada trunk lid ya disini Yang motifnya karbon ya bagus Disini ada list-list merahnya juga Ya dan juga pastinya ada Rear fog lamp cover Yang motifnya ini kalian bisa pilih Antara karbon yang seperti yang diterpasang disini Dan juga ada yang crow So itu aja aksesoris dari Auto Project Ya untuk bagian eksterior Yang bisa mendongkrak lagi tampilan dari si Toyota Avanza yang menurut kami Sudah ganteng Yang ketiga Yaitu di bagian interiornya Ya interior kami bagi Dari mulai desain dan juga fitur yang ada di Toyota Avanza terbaru ini Ya pertama-tama kita bicara soal fiturnya Ya menurut kami Fitur dari Toyota Avanza ini cukup lengkap Ya di kelasnya Ya sebut saja disini ada head unit Yang berukuran besar Ya dia juga support bluetooth Ya kemudian juga ada T-Link Ya sudah lengkap Ya lalu kemudian juga untuk pengontrolan AC-nya Dia sudah digital Walaupun masih termostat biasa Gak apa-apa Ya Dan kemudian juga pasti ya di instrument cluster nya Dia sudah diselamatkan dengan MID Yang menarik lagi dari Toyota Avanza ini Dia sudah dilengkapi dengan berbagai sistem keselamatan aktif Ya sebut saja misalkan front collision mitigation Ada blind support monitoring Wheel cross traffic alert Kemudian juga ada pastinya lane keeping assist Jadi sudah cukup lengkap untuk fitur keselamatannya Dan bisa kami bilang dia tergolong yang Salah satu yang paling lengkap di kelas LMPV Ya desain dashboard nya sendiri Di dalam interiornya ini Menurut kami ya desainnya memang bukan yang paling Fituristik atau yang paling keren gitu Atau yang misalkan driver oriented Enggak tapi disini Toyota Avanza ini main aman Ya ini desain yang menurut kami Cukup bisa diterima oleh masyarakat Indonesia Kebanyakan masyarakat Indonesia Jadi simple aja Tapi cukup ergonomis ya Untuk peletakan tombol-tombol nya disini Oke Ya Dan disini di bagian interiornya Sama seperti di bagian eksterior tadi Juga sudah disematkan dengan Berbagai aksesoris dari Auto Project Yang bisa mendongkrak lagi Dari penampilan interior si Toyota Avanza ini Ya sebut saja Disini sudah disematkan dengan Adanya panel airband Ya yang motifnya karbon yang terpasang Tapi kalian juga bisa punya pilihan Ada piano black dan juga wooden Lalu kemudian juga disini pastinya Ada panel di kontrol AC nya Sama juga dia motif ada tiga Karbon seperti ini Piano black dan juga wooden Dan juga ada panel shifter disini Sama juga tiga pilihan Yang bisa kalian pilih Yaitu karbon seperti ini Lalu ada piano black finish Dan juga ada wooden Ya nice banget Dan kemudian juga disini Ada panel di bagian lampu kabinnya Disini bagian depan Disini juga ada tiga pilihan Ada karbon Piano black dan juga wooden Begitu pula juga untuk Pengontrolan AC dan juga Airband yang ada di baris kedua Ya disini Itu juga ada panelnya disini Yang motifnya karbon Kalian juga bisa pilih Juga yang motifnya piano black finish Dan juga wooden Ya itu dia dari bagian interiornya Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya Yang keempat Yaitu Kelegaan kabin Dan juga kepraktisan dari mobil ini Ya sekalian bisa lihat sendiri ya disini Di tata fasa terbaru Sudah disematkan dengan fitur yang namanya Long sofa mode Jadi kalian bisa duduk santai Ya di baris ketiga ini Kelonjoran Layaknya seperti Seperti sebuah sofa Wah nyaman sekali duduk disini ya Jadi kalau kalian misalnya pergi berlibur Dengan keluarga gitu Dengan anak-anak Ini bisa menambah lagi Ruang dari mobil ini ya Nice banget ya Bicara soal ruang bagasinya Ruang bagasinya juga cukup besar Tergurung besar di kelasnya Dan lalu Bicara soal leg room Head room Food room Di Toyota Fansa ini Menurut kami Sangat baik ya Oke Lalu kita bicara soal Kepraktisan dari mobil ini Ya Baik di sisi Tempat penyimpanan terbuka Maupun tertutup Di Toyota Fansa terbaru ini Banyak banget ya Mulai dari baris ketiga ini Dia sudah ada cup holder Baik di sisi kanan Maupun di kiri Di baris kedua juga Sudah disematkan dengan cup holder Yang jumlahnya juga banyak ya Baik di sisi kanan maupun di kiri Begitu pula juga di Bagian depan Cup holder nya juga banyak banget Begitu pula juga untuk Tempat penyimpanan terbukanya Ya Di bagian dashboard nya Bahkan bisa kami bilang Ini lebih banyak gitu Secara practicality Ini lebih baik dibandingkan Dengan saudara kembarnya Si Toyota Veloz ya Disini lebih banyak Untuk tempat penyimpanan terbukanya Tempat penyimpanan tertutupnya Juga banyak Ada glove box Dan juga ada Konsol di tengah Untuk tempat penyimpanan tertutupnya Nice banget ya Di mobil ini Dan pastinya Kalau berbicara soal fungsi Dan juga kepraktisan Dari mobil ini Mobil ini juga sudah disematkan Dengan berbagai aksesoris Dari Auto Project Yang bisa Menambah lagi fungsi Dan juga kepraktisan Dari mobil ini Sebut saja Mulai dari depan Disitu sudah ada Phone holder Lalu kemudian juga Pastinya sudah ada Front cup holder Disitu Menambah lagi Jumlah cup holder Yang sudah banyak Dari Toyota Avanza ini Lalu kemudian juga pastinya Sudah ada door seal plate Itu lumayan Selain untuk mendongkrak penampilan Dia juga bisa Menambah fungsi Melindungi mobil ini Dari misalkan Footstep Kalau misalkan kadang-kadang kita kena Bodinya gitu ya Kaki kita Sepatu kita Nah Si door seal plate ini Bisa membantu Melindungi si Bodi mobil Dan kemudian juga Stylingnya Ini bisa kalian pilih Ada yang Iluminasi seperti ini Warna biru Keren banget So jadi itu dia Berbagai aksesoris Dari Auto Project Yang bisa Menambah lagi Fungsi dan juga Practicality Dari Toyota Avanza Yang menurut kami Sudah baik Poin yang kelima Yaitu performa Dan juga efisiensi Dari Toyota Avanza ini Pertama kita bicara Soal performanya dulu Memang Secara performa Kita udah pernah bandingkan Waitu di CVT World Bagi kalian yang belum menonton The Battle of LMPV Kalian bisa menontonnya Melalui link Di atas sini Memang pada saat itu Setelah kita uji Waitu tes Direct race Toyota Avanza ini Memang Bukan yang terkencang Di kelasnya Tetapi Yang juara Dari Toyota Avanza ini Adalah Ini Yes Handling dari mobil ini Wow Ini ketika kita Bermanufur seperti ini Ya Feedback setirnya ini Handlingnya Juga Dia cukup sharp Dan presisi Enak banget Kalau kita Bermanufur seperti ini Toyota Avanza ini Merupakan salah satu Yang paling fun to drive Di kelasnya Dan juga Ditambah lagi dengan Performa mesin yang Cukup mumpuni Wah Kalau kita Kick down gitu ya Wow Yes Performa mesinnya Dia Cukup baik ya Dan juga Transmisi CVT nya Juga Cukup halus Lalu kita bicara soal Efisiensi bahan bakar Dari Toyota Avanza ini Ya Sekali lagi di CVT World Kami juga pernah Membandingkan Dan memang Dia bukan yang Paling Hemat Paling efisien Di kelasnya Tapi sudah tergolong Cukup hemat ya Menurut pencetatan kami Ya untuk penggunaan Dalam kota Misalkan kita Ya cruising di dalam kota Banyak macet-macetan juga Dia berhasil mencatatkan Figure efisiensi Di 13,1 Kilometer Per liter Not bad kan Dan untuk rute Luar kota Banyak di jalan tol Jalannya cenderung Lancar Itu kita berhasil Mencatatkan Figure efisiensi Di 18,5 Kilometer Per liter Not bad Itulah yang membuat Toyota Avanza ini Masih diminati oleh Masyarakat Indonesia Jadi kalau kita Toyota Avanza Bisa dibilang Toyota Avanza ini Merupakan kombinasi Yang cukup ideal ya Antara performa Dan juga Efisiensi bahan bakar Oke tadi kita udah Coba berkendara Gimana sih Impresi berkendara Dari Toyota Avanza ini Nah tapi sebenernya Apa sih yang membuat Toyota Avanza ini Memiliki performa Dan juga efisiensi yang baik Yaitu apalagi Kalau bukan di Sektor mesinnya Sekarang kita bicara Soal spesifikasi mesinnya Sendiri di Toyota Avanza ini Ya Toyota Avanza Unit yang ada di sebelah kami ini Dia menggunakan mesin Kapasitas saya itu Di 1500 cc Dual BBTI Ya 4 silinder Yang bisa menghasilkan tenaga Sebesar 104 horsepower Dan torsinya Di 137 Nm Ya tenaga tersebut Dialirkan ke roda depan Front wheel drive Ya karena Avanza terbaru Sudah menggunakan Sistem penggerak roda depan Melalui sistem transmisi CBT Ya jadi Kombinasi antara Spesifikasi mesin Dan juga transmisinya Itulah yang membuat Performa dan juga Efisiensi bahan bakar Dari Avanza ini Tergolong baik Di kelasnya Oh iya Di bagian sini Di bagian engine bay nya Di sini ada Heat insulation Ya dari auto project Yang bisa Meredam panas Dan juga getaran Dari mesin Avanza ini Nice banget Bagi kalian nih Yang punya Toyota Avanza Pasang heat insulation ini Ini bermanfaat sekali Oke Oke jadi bisa kita simpulkan Dari CVT review Di all new Toyota Avanza Tipe G 1500cc ini Ya So tadi kita udah sebutkan Lima alasan Kenapa si Toyota Avanza ini Merupakan LMPV terlaris Di Indonesia Ya mulai tadi dari Brand Toyotanya itu sendiri Kemudian dari segi eksterior Interior Kepraktisan dan kelegaan kabin Serta Performa dan juga efisiensi Dari Toyota Avanza ini Lima hal tersebut Yang menurut kami Membuat Toyota Avanza ini Tetap menjadi Pilihan utama Untuk sebuah mobil LMPV Bagi keluarga Indonesia Oke so sekian aja Review dari kami Thank you for watching Like video ini Subscribe ke youtube channel kami CVT Indonesia Dan nyalakan lonceng notifikasi Main-main juga Dan follow instagram kami At CVT Indonesia Di situ banyak banget ya Keseluruhan kami Tentang syuting seperti ini Dan berita seputar Dunia otomotif Baik di dalam negeri Maupun di luar negeri Dan sekarang membaca berita Juga bisa melalui Website kami Di cvtindonesia.co.id Dan apabila kalian tertarik Untuk meminang si Toyota Avanza ini Atau misalkan line up Toyota lainnya Kalian juga bisa membelinya Melalui website kami Dan pastinya Kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik Oh iya dan Sekali lagi Toyota Avanza ini Sudah dilengkapi Dengan berbagai aksesoris Dari Oto Project Yang bisa Mendongkrak penampilan Dan juga menambah Practicality lagi Dari Toyota Avanza Yang menurut kami Sudah baik ini Oke sekian aja Thank you for watching Gue Jisan Andika Syarif pamit Stay tune Sub indo by broth3rmax